What's up, everybody? Kembali lagi di channel gue, dan hari ini gue mau share video game, dan tentunya ini game yang nostalgia pas waktu masih sering renta PS1 atau PS2. Dan tentu aja buat game yang satu nih yang gue bagi itu bisa berjalan dengan fps standard di hape spek kentang. Jadi jangan takut buat yang punya RAM 1GB karena ini bisa berjalan dengan pancar kok, dan buat size nya juga sih kecil. Dan genre nya itu perang ya, FPS atau first person shooter. Terus grafis nya juga lah bisa dibilang gak terlalu bagus, tapi punya kesan seru sendiri gitu. Oke buat contoh gamenya, gue udah masuk di ini nya dan ini sebagai perumpahan emangan aja, dan game yang gue kasih itu adalah game ini apa? Nah, Metal Slug 2013 dan ukuran size pada kecil-kecil lah. Dan untuk ukuran layar 240x320, genre tembak ulasan 0, dan ID game 69975. Di download sebanyak 2906, eh 2609. Dan banyak juga sih yang ini, tuh banyak variasinya. Dan kalian tinggal bisa milih juga di power of mau yang mana, dan terserah kalian mau yang 2013, yang 4 mobile, atau yang 7. Terus, dan jika kalian mau download, tinggal download gamenya ini, tulisannya udah ada. Nah, ukurannya udah keliatan, dan formatnya jar, dan berhubung gue downloadnya pakai Mi Browser. Jadi buka hasil downloadnya itu dari folder bernama download. Dan jika udah, kalian tinggal mainin gamenya. Contohnya kayak begini. Oke gue udah masuk di emulatornya, dan sekarang kita cari gamenya, dan ini gamenya. Dulu-dulu sih, sering mainin di perantaran PS2. Dan, sewaktu itu bisa multi-layer kan juga tentunya kesennya seru lah. Apalagi kalau dulu itu, kan masih pemikirannya agak kayak sekarang gitu. Main juga pasti beda antara waktu dulu sama yang sekarang. Terus, bisa kalian pilih ini difficulty-nya easy, normal, atau hard. Dan gue coba dulu tutorial, dan tadi pilihnya easy, ponzo theme. Kalau gak salah gamenya ini diadaptasi dari anime, gak tau anime diadaptasi dari game. Tapi yang pastinya, kalian main deh, ya bisa nostalgia lagi gitu. Dan buat grafis hingga terlalu berbeda jauh sama di playstation ataupun semacamnya ya. Tembak lima, lempat dua, satu juga bisa. Cuman sembari jauh gitu. Dan nol lempar bom. Padar buat lembak ke atas. Setelah gue bisa lancat sembari tembak ke bawah. Nah, tapi... Nah, apa ya? Go! Dan ini musuh-musuhnya. Ya, waktu dulu di V1 game yang beginian itu bisa dibilang seru banget. Saking serunya, gue sampe rela datang pagi sekitar jam 6, jam 7. Cuman, cuman bisa pengen main lebih awal gitu. Biar gak kebuka, apa, kepake sama orang lain. Dan segitu aja gameplaynya. Selebihnya bisa kalian mainin. Dan kalian coba buat hape kentang jangan takut maininnya. Terus buat settingan gamenya kayak begini. Tekan, pengaturan, dan opsi layarnya begini. Jangan lupa juga tampilkan fps biar kalian penasaran seberapa kenceng di hape kentangnya. Dan udah, gitu aja. Aktifin fps-nya aja gue mau langsung mulai. Dan seperti biasa, sebelum gue akhiri video ini jangan lupa buat subscribe, like, dan share. Karena sebentar lagi gue mau 1000 sub, tolong bantuan doanya juga. Ya, sampai disini aja videonya ya. See you again on next video.